selamat menikmati terutama bagi sahabat yang pemula mungkin banyak yang tidak tahu bahkan dari sahabat-sahabat yang penggemar perkutut juga sering menghiraukan karena sisi yang akan saya ulas ini adalah termasuk sisi yang pernah jarang kita temui yaitu jenis sisi yang terdapat di salah satu bagian kaki entah itu kaki kanan atau kiri burung perkutut yang berbentuk bulatan kecil di depan seperti terkurung dengan sisi yang atas dan bawah itu yang disebut sisi putri kinurung seperti ini sisinya ya ini maaf tidak terlalu jelas oke langsung saja akan saya perlihatkan detailnya dengan foto berikut nah ini untuk sisi putri kinurung ini tergolong sisi yang cukup unik dan cukup langka jarang kita temui biasanya jika perkutut yang ada sisi putri kinurung seperti ini itu karakternya sangat giras seperti layaknya perkutut rojowono atau perkutut rajepesi yang susah jinaknya itu memang karakternya begitu sangat agresif dan giras agak susah jinak membutuhkan jangka waktu yang cukup lama bertahun-tahun juga itu memang karakternya dan untuk sisi sejenis putri kinurung tersebut itu tergolong sisi yang cukup unik dan langka dahulu sering dipergunakan untuk orang-orang yang menginginkan sesuatu yang ada dalam genggamannya sesuatu yang ada dalam hatinya sesuatu yang ada dalam hak miliknya itu jangan sampai lepas tangan atau pindah ke lain orang itu biasanya untuk mempertahankan sesuatu seperti itu misalnya dalam hal asmara untuk mempertahankan pasangannya agar tidak jatuh ke lain hati itu dahulu diperuntukkan hal-hal semacam itu itulah mitosnya namanya sisik putri kinurung dan sekali lagi jika sisik putri kinurung tersebut ada pada perkutut maka perkutut tersebut akan susah jinak dan bawaannya agresif itu sudah karakternya perkutut yang memiliki sisik putri kinurung pada kakinya dan untuk perkutut yang mempunyai sisik putri kinurung juga kinurung selain agresif tenaganya juga cukup kuat seperti layaknya dua kali lipatnya perkutut pada umumnya jikalau kita taruh dalam sangkar yang jerujinya agak rapuh itu hati-hati itu bisa sekali terobos sekali tendang ibaratnya itu langsung jebol bisa keluar bisa lepas dan kebetulan ini saya taruh di sangkar yang buatan saya sendiri otomatis sangkarnya jelek dan pastinya kuat ini sangat agresif sebenarnya makanya saya pegangnya kenceng ini kenceng sekali biasanya kalau tidak kenceng ini bisa lepas bagian sayap sebelah ini langsung lepas ke depan langsung ngablak gitu ini sangat agresif dan ini juga dikenal sangat mistis untuk urusan untuk urusan hal-hal yang mistis kemistisannya itu maksudnya sangat kental jika dirasakan bagi teman-teman yang peka merasakan perkutut yang mempunyai sisi putri ginurung maka akan bisa merasakan kekentalan mistisnya perkutut tersebut gak tahu kenapa mungkin memang itu karakter atau memang kelebihannya disitu saya sendiri juga tidak tahu dan biasanya perkutut yang mempunyai sisi putri ginurung tersendiri itu juga jarang bunyi sangat agresif susah jinaknya ini saja sampai luka terus ini ngablak terus setiap akan mau saya tangkap dalam sangkar barusan terluka oke teman-teman sekiranya cukup sampai disini dulu ya perjumpaan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu obi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati